Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Pro Oke Kang Pro disini saya akan membuat Alat untuk ngetes Kabel-kabel yang putus ya Kang Pro Pada motor biasanya kan Kalau untuk ngecek-ngecek itu kan Saya menggunakan multitester ya Kang Pro Jadi kali ini saya akan Menggunakan Kabel-kabel Menggunakan baterai bisa Menggunakan baterai yang kecil itu baterai remote Atau baterai jam dinding Itu bisa Ya karena biasanya kan pada motor Itu kan pada ada akinya Jadi kita bisa minjam aki pada motor dulu Biasanya toh biasanya itu Kalau kita ngecek pengapian yang Hilang atau mati itu kan Menggunakan Sorry melepas aki ya Jadi alat yang digunakan cuma kayak gini Aki Terus dua kabel Yang kedua ujungnya kita Ikat ya atau dibaut bisa Di bagian Kutub negatif dengan positif Terus dengan ini Piting lampu Sen Atau lampu senja Dengan Balonnya sekalian Kenapa saya menggunakan ini Karena Gampang nyarinya Terus Harganya juga murah Kalau kita menggunakan lampu Tama kan ya Pitingnya itu harus ada Dibukanya ya Kalau ini kan Cuma sistem tancap kayak gini Kutub Pitingnya Lampunya kayak gini kan murah Paling dua ribuan Pitingnya ini ya lima ribuan Paling mahal ya Ini lima ribu Ini lima ribu Puluh ribu ya Sama baterai kayak gini Sudah cukup untuk Ngecek kabel-kabel ya Ini Yang jelas Akinya harus ada Strumnya ya Kalau gak ada strumnya ya Susah nanti Ini Dicek dulu ya Ada strumnya Oke sekarang saya akan coba Ngecek di Motor ya Ngecek kabel-kabelnya ya Saya akan bikin Sample sedikit Oke ini saya akan Coba cek di bagian motor ini Ini Kenapa saya bikin Kabelnya agak panjang Sekitar 1 meter Biar nanti ngecek Pada saat kita ngecek Di bagian atas Bagian depan itu Kabelnya nyampe ya Oke pertama Saya coba Ini disini ada CDI Motor ya CDI motor Saya akan coba Cek input masanya ya Pada CDI ini Ada masanya Tondak Jadi kayak gini Misalkan Kang Bro ini kan Kesusahan Maksudnya Dapat motor Mau memperbaiki motor Yang Hilang pengapiannya ya Ini kabinnya Jumper-jumper Hilang pengapiannya Mau ngecek Masanya Contohnya ya Ini mau ngecek Masanya Jadi begini Kang Bro Ini tadi kan Ada Balanya ya Kalau mau ngecek Masa Jadi balon Yang satu itu Kita sambungin Disini Kabel yang Terserah yang positif Atau negatif Gak apa-apa Bebas saja Ya Karena ini kan Arusnya cuma dua Kayak gini Terus Salah satu Jalurnya Itu kita Sambungin yang Ini ya Ke body Misalkan Kalau mau ngecek Masa Atau ngecek Yang arus lain ya Ke kutub 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 ujungnya Saya sambung Ke positif Lampunya Untuk lampunya Disambung Ke positif Oke Ini Saya sambung Ke positif Balonnya yang Satu Ini belum Saya sambung Apabila Jalurnya Nyambung Kayak gini Dia akan Menyala Contohnya Kayak gini Jadi Saya mau ngecek Masa Oke Disini kan Motor ini kan Mempunyai Harus hijau Ini ya Masanya kan Hijau Untuk motor Honda ya Saya mau ngecek Apakah ada Harusnya atau enggak Nah ini kan Saya colokin Ke masa hijau ya Terus ini Kita tempelin Ke body Kalau dia menyala Berarti Masanya ada Nah ini Menyala ya Kang Pro Set Berarti Masanya Pada input CDA ini Ada Kayak gitu Terus Misalkan Kita mau nyoba Apakah kabel Kuil Misalkan ya Dari sini CDA ke Kuil bagian depan Sana ya Kuil depan sana Kok terputus Atau enggak Sekarang Saya coba Cabut Yang Kabel di kuil Sini ya Kang Pro Cabut Pada kabel kuil Ini ya Kabelnya Yang pada kuil Di bagian Soket sana Saya sambungin Kesini ya Saya sambungin Teg Kayak gini ya Misalkan Terus Yang ujung Sini Saya tempelin Ke kabel kuil Ya Warnanya Hitam strip Kuning ya Ini ya Hitam strip Kuning Apabila nanti Lampunya Menyala Berarti Arusnya Enggak putus ya Apabila Lampunya Enggak menyala Berarti Arusnya Terputus Lampunya Menyala Berarti Arus Dari Soket ini Menuju Kesana Kesana Itu ya Ke kuil Sana Itu Hidup Normal Oke Kayak gitu Itu Demo Sedikit Untuk Ngecek Kabel Caranya Cuman Kayak gini Ya Gini Tadi Cuman Aki Atau Baterai Biasa Di Ikat Atau Ikat Pakai Karet Atau Apa Terserah Gangbro Sebenarnya Saya Mau Bikinkan Menggunakan Kore Yang Ada Lampu Senternya Itu Mau Saya Bikinkan Pakai Itu Biar Lebih Praktis Cuman Kemarin Saya Cari Cari Di Toko Toko Kebetulan Pas Pada Kosong Gak Ada Jadi Saya Pak Bikinkan Nanti Saya Bikinkan Dan Ini Dikasih Lampu Untuk Ngecek Istilahnya Ini Multitaster Kalau Tempel Teng Nyalah Misalkan Ini Kabel Dari Sini Kesini Kayak Gitu Masanya Nyalah Kayak Gitu Ngecek Nya Kayak Gitu Jadi Ujung Kabel Misalkan Mau Ngecek Kabel Yang Putus Misalkan Ujung Kabel Dengan Ujung Kabel Itu Dicek Kayak Gitu Yang Berusaha Ngecek Oke Mungkin Segitu Dulu Yang Bisa Saya Bagikan Untuk Ecek Kabel Ini Nanti Langsung Saya Tutoralkan Di Motor Ini Menggunakan Ini Ya Saya Tanpa Menggunakan Multitester Menggunakan Alat Sederhana Ini Pun Bisa Untuk Memperbaiki Sekedar Motor Tanpa Haris Menggunakan Multitester Oke Kebetulan Motor Ini Mogok Gak Ada Pengapian Jadi Saya Akan Coba Menggunakan Ini Alat Ini Oke Mungkin Segitu Dulu Semoga Videonya Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Apabila Mau Ada Yang Perlu Di Pertanyakan Silahkan Di Comment Atau Gabung Di Grup Facebook Gembang Teri Channel Bila Ada Salah-salah Dalam Tutup Atas Saya Mohon Maaf Sampai Sampai Wab 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Terkata